Halo selamat pagi teman-teman semua balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuan Isma apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu ya Oke hari ini saya mau mengucapkan selamat dulu nih buat teman-teman yang kemarin ikut WL dari saya ya di Breeze sama HMSP udah cuan luber ya apalagi Breeze kalau MNCN itu masih on the track ya jadi slow aja itu tapi tetap pasang stop loss teman-teman Oke kali ini saya akan bahas saham Breeze ya karena kita kemarin udah cuan lebar targetnya di berapa nih oke Breeze ya ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah ngikut channel Cuan Isma dari lama ini udah tahun ya waktu itu saya analisa saham Breeze dengan menggunakan pola paruh berumbang sebenarnya ini cuma jokes aja ya karena waktu itu lagi market lagi merah-merahnya banyak yang stress portfolio volio merah semua ya udah saya bikin analisa yang anti mainstream lah biar nggak pada tegang tuh eh akan tetapi ada beberapa orang yang langsung keluar dari channel yang entah ya mungkin karena mereka nggak cocok ya nggak sejalan dengan cara saya analisa gitu mungkin mereka lebih ke analis yang bener-bener sesuai dengan teori bener-bener harus ngikutin buku ngikutin rules dan segala macam ya kan sebenarnya kalau simpelnya buat saya adalah analisa mau apapun ya yang penting kan tujuannya Cuan gitu mau analisanya kayak A, B, C, D, E, F, D yang penting Cuan nggak gitu itu hanya masalah persepsi ya jadi buat teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang ya terima kasih buat support dan dukungannya selama ini ya Oke jadi ini udah saya info dari tanggal 24 Mei ini ya waktu itu sempat naik 18 persenan tapi terbentur di threat line resistance nya dan akhirnya turun lagi ya di sini sempat turun ya menyentuh di 1720-an tapi ini masih kurang dari 3% jadi masih bisa kalian hold harusnya nah terus hari tanggal 25 Juni ya hari Jumat itu volumenya kenceng nih tinggi ya dan akhirnya kali ini berhasil breakout dengan volume yang besar dan mencapai target karena titik high nya ada di 2250 ya nah sini target terdekat kemarin juga saya sudah share di 2185 lalu target selanjutnya ada di mana nih Bang wait 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 target selanjutnya ya di sini 2475 lalu teman-teman yang ngambil dari harga 1900-an juga harusnya udah cuan 10% lebih apalagi yang ngambil di harga 1700-an congrats ya teman-teman sudah cuan Uber jangan lupa bersyukur kemungkinan akan naik di 2475 kalaupun berhasil tembus lagi dia akan semakin tinggi lagi akan tetapi saya perlu ingatkan semakin tinggi otomatis resikonya akan semakin besar dan rawan koreksi jadi jangan terlalu fumo buat teman-teman yang belum masuk lihat-lihat dulu jangan langsung HK seperti itu masih banyak emiten lain yang bisa menghasilkan cuan Oke target selanjutnya ini ya di 2475 naikkan trailing stop ya supaya profit kita enggak tergerus kalau misalnya harganya tiba-tiba turun kemungkinan ke 2475 akan turun lagi ke 2185 dan baru naik lagi itu hanya analisa saya nih kalau dilihat dari moving average ma20 nih ya ma20 udah break out oke lulus dari ma200 nya nih pas banget nih ya di harga 2000 inget angka 2000 juga adalah angka psikologi Oke teman-teman sekarang saya rasa videonya cukup sampai disini jadi target di 2475 pasang trailing stop ya semoga hari ini kita bisa cuan rumber sampai jumpa di next video selamat menikmati